Udah teral-al bucin banget, Tarik Halilintar tempel wajah Aliyah Masaid dirakat tenis meja dan badminton. Hubungan spesial antara Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid sepertinya tidak lagi ditutup-tutupi dari pelayak ramai. Keduanya kini semakin sering membagikan momen kebersamaan mereka dalam berbagai kesempatan. Baik Tarik maupun Aliyah, mereka menegaskan bahwa mereka memang memiliki hubungan spesial dan telah berkomitmen satu sama lain. Keduanya menampik adanya hubungan tanpa status atau ATS di antara mereka, sebuah video pendek yang diunggah oleh akun Instagram Ekl Ambedano beberapa waktu yang lalu memperlihatkan kebucinan seorang Tarik Halilintar terhadap Aliyah Masaid. Tarik terlihat sedang berada di lapangan tenis sembari memegang raket badminton dan tenis meja. Ia memang diketahui menjadi salah satu peserta turnamen olahraga selebriti Indonesia Sosan II yang diselenggarakan oleh Raffi Ahmad. Turnamen yang menggalit beberapa selebritis tanah air ini untuk bertanding rencananya akan digelar pada Sabtu, 12 Januari tahun 2024. Rupanya Tarik Halilintar tengah berlatih dan bersiap untuk mengikuti turnamen tersebut. Raket yang tengah ia pegang dengan kedua tangan itu, sukses membuat netizen Salfok Aliyah salah fokus, pasalnya raket tenis meja dan badminton yang dipegang Tarik bergambar wajah Aliyah. Wajah tersenyum Aliyah dicetak pada selembar kertas lalu ditempelkan pada masing-masing raket tenis dan badminton tersebut. Melihat aksi Tarik kali ini, para netizen pun ramai memberikan tanggapan mereka masing-masing. Ada yang bergurau dengan mengatakan kasihan Aliyah karena wajahnya akan terkena bola nantinya. Kasian banget muka Al kena bola ama kena sutlekok. Apa nggak babak belur nanti? Ujar seorang netizen. Udah biarin? Lagi bucin. Semoga aja bahagia. Haters nggak usah diajak bahagia. Udah tau biarin? Asalkan kebahagiaan mereka nggak hasil merebut kebahagiaan orang lain. Ujar netizen lainnya. Tarik udah kayak teral-al. Insya Allah menang kalah tetap juara. Di hati Al. Tulis netizen berbeda. Terima kasih telah menonton.